Bang, hari ini seperti apa nih untuk sidang hari ini? Katanya besok putusan ya? Ya, jadi tadi agendanya kesimpulannya dari kedua belah pihak, dari pihak lawyernya L.M. dan dari pihak Muda Piterjaya. Nah, mudah-mudahan si kesimpulannya itu memang bisa juga menjadikan ketua sidang ya untuk bisa memutus yang objektif ya. Benar-benar memang dilihat fakta dan posisi hukumnya ya. Jadi jangan memaksakan. Ini kalau saya lihat memang hakim tunggal ini memang baik ya. Karena di perampil ini hakimnya hakim gebar. Jadi bapak ini saya lihat cukup bijak ya. Artinya orang yang bersih ya. Mudah-mudahan tidak terkena masuk angin lah ya. Itu harapan kita. Ini kan juga motonya jelas nih teman-teman yang simpatif kepada Lady Marcela ya. Jadi kita berharap memang penegakan hukum itu juga berlaku ke bawah ya. Jadi tidak hanya di atas tajam di bawah tumpul ya. Atau di bawah tajam di atas tumpul. Nah, ini kan kasus-kasus yang kemarin rame ini kan. Kita lihat di Surabaya kan. Di mana hukum ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, mudah-mudahan dengan perapit ini semua petinggi juga melihat ya. Apalagi bapak presiden kita kan mau penegakan hukum nih. Yang main-main. Kecil pun juga harus kita penegakan hukum ya. Jadi jangan walaupun kasus kecil juga akhirnya dipelintir-pelintir. Nah, dengan kesimpulan tadi nanti hakim perapit itu bisa melihat, membacanya dan bisa menyimpulkan semoga memang perapit itu ditolak ya. Dan dikabulkan pemohonnya ya. Karena melihat kondisi dan melihat juga legal standing dan kedudukan hukumnya. Tapi Bang, beberapa waktu lalu kan sempat katanya ada pengecohan gitu di ruang sidang. Seperti apa sih Abang menanggapinya? Itu kan mungkin tadinya di ruang sidang biasa, tiba-tiba pindah. Itu emang biasa atau bagaimana? Ya, mungkin kalau pindah tempat ruang sidang itu biasa lah ya. Kadang juga memang menyesuaikan juga dengan jadwal. Ya, harus jam 10, kadang jam 4 sore ya. Itu udah biasa lah karena kita memang kekurangan ruang sidang. Terus yang kedua, hakim yang satu itu pun kadang dia mesti sidang gabung di majelis mana, di mana. Kadang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada pengecohan ya. Dengan diam-diam mereka dikecohkan supaya tidak dimonitor oleh media. Media ini punya hak untuk mencari informasi dan memberitakan informasi yang dia dapat. Ya, tanpa memihak. Jadi, kalaupun media merasa tersinggung, saya pikir tidak ya. Karena memang itu tempat berpindah-pindah bukan karena memang sengah jadi kecoh. Ya, hakimnya, hakim jujur. Mudah-mudahan yang kita terima pun kejujuran. Karena semua berangkat dari demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang maesah. Semoga tidak ada yang membohongi Tuhan ya. Ini jelasin ya. Jangan, karmanya itu gak main-main ya. Kita udah lihat, itu oknum di EMA, JAROF ya. Hanya 5 miliar, akhirnya terbongkar 1T. Itu 1T yang disimpan, yang dibelanjakan, yang diinvestasikan. Kita gak tahu. Mungkin ada 78T kan. Belum juga temen-temennya yang lama, yang geng-gengnya nih. Semua udah mafia. Inilah yang memang dari kecil kita berantas hingga yang terbesar mafia peradilan pun harus kita berantas. Bekerja sama kita dengan media. Oke Bang. Bang, keadaan LM sekarang seperti apa Bang? LM sehat-sehat. Secara fisik ya. Tapi mental memang terganggu. Karena memang tidak bersalah. Tetapi harus ada di belakang kerangkeng. Bahwa misalnya kan Abang bilang besok keputusan. Ini salah satu hari ini adalah untuk menekan. Ibu Adil untuk membela jorjoran LM ini. Gimana ya Bang? Ya, saya pikir tadi udah kesimpulan. Para yang simpatik pun dengan LM. Yang mau hubungi ini. Bekati, Pak Adil ya. Nah, cuman kalau itu dikaitkan dengan dikecoh. Bidah-bidah tempat, ya wal-walam ya. Tapi berdosa lah. Kalau memang hal kecil pun tidak memenjarakan orang. Ya, lebih bagus. Seperti moto. Lepas seribu penjahat. Daripada menahan satu orang tidak bersalah. Bang, sedikit Bang. Permohonan LM di sidang perapit ini. Apa sih Bang? Tuntutannya Bang? Supaya memang penahanan itu dibatalkan. Ini kan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Karena pasalnya ini pasal gere, pasal abu-abu. Maka perlu untuk diperapit. Supaya pihak penetapan SKI itu juga kita bugat. Bahwa apa yang ditetapkan dalam penetapan sebagai tersangka dan ditahan itu salah. Maka itulah perapit. Ya, kita uji. Kita uji materinya. Di sana bilang salah, kita bilang tidak salah. Inilah pengacara dengan Bukun Yidik. Dalam hal ini yang bagian hukum. Bukun dan uji materi. Kemudian memang terlihat bahwa apa yang diteskakan itu dan penahanan itu salah. Bang, mungkin kalau misalnya LM lepak, bebas, akhirnya menang. Ada nggak sih kemungkinan nasar atau inilah tanda syukur. Mungkin sudah diomongin ke Abang gitu. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas, kita ini tidak berandai-andai ya. Artinya selalu berangkat demi keadilan dan berdasarkan kekuanan yang nasa. Ya, kita bersyukur kalau ternyata semua berlaku jujur. Itu ada. Kita ingin memang penegakan hukum ini benar-benar penegakan hukum yang benar-benar bisa diterima dan berkeadilan. Bang, berarti sejauh ini sidang LM itu sendiri bisa dikatakan kuasa hukumnya bilang kuas juga ya, Bang? Saya belum ketemu kuasa hukumnya, saya pemerhati. Ya, pemerhati hukum sebagai praktis hukum. Saya belum ketemu sama lawyer, tetapi tadi saya telepon, katanya sudah masuk kesimpulan. Dan kemarin pun saya lihat persidangannya pun berjalan bagus ya. Artinya saling membuktikan. Pihak pemohon dan termohon saling membuktikan. Nah, tadi kesimpulan untuk hari besok, Selasa, keputusannya. Mudah-mudahan keputusannya itu mengabulkan permohonan terapit dari Lili Barisaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Foto dulu, Bang.